Intro Halo Sumatera Utara Selamat surmirsa Sumatera Utara hari ini kembali hadir Menjumpai Anda edisi Minggu 29 Mei 2022 Bersama saya Mohd Azril Nasution Dan saya Nur Hasana Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara Telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda Dan berikut informasi selengkapnya Terima kasih Mirsa Anda kembali bersama kami Dalam program Sumatera Utara hari ini Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi Bersama istri menghadiri peringatan Tri Suci Waisak 256 Budis Era 2022 Walubi Sumatera Utara kemarin malam Peringatan Tri Suci Waisak Yang dilakukan di halaman vihara Kuang Im Cemara Asri Juga dihadiri para tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama Serta para sangha dari Pulau Jawa Peringatan Tri Suci Waisak yang dimulai Pukul 5 sore diisi dengan acara ritual Di antaranya penyalan lilin pancawarna Memandikan Buddha Mifta Serta pengarakan lilin mengelilingi kawasan vihara Kuan Im Cemara Asri Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi mengatakan Semua agama mengajarkan kebaikan Sedangkan bagi umat Buddha Kelahiran sidar taga utama membawa keberkahan Karena ajarannya supaya setiap orang memelihara Akar kebijaksanaan melalui ucapan dan perbuatan Menurut Gubernur Edy Ramayadi Keberadaan umat Buddha di Sumatera Utara Telah ikut membantu proses pembangunan Oleh karena itu Pemerintah Sumatera Utara siap membantu Apa yang menjadi pengharapan umat Buddha di daerah ini Gubernur berharap agar kakaraban Yang sudah dibina oleh Walubi Sumatera Utara Tetap terjaga Dan harus senantiasa bisa mengkasih orang lain Seperti mengkasihi diri sendiri Ketua Walubi Sumatera Utara Brilian Mohtar menyampaikan apresiasinya Kepada Gupsu yang akan merawat Candi Bezal Portibi Di Kabupaten Padanglawas Sebagai salah satu tempat ibadah umat Buddha Di Sumatera Utara Kegiatan Tri Suci Wesak Mengubahkan kegiatan yang sangat sakran Dalam agama Buddha Pertama saya ucapkan terima kasih Pada Gubernur Sumatera Utara Yang sudah banyak mendukung kita Dan semua majelis Bukan hanya majelis Bahkan FKUB Majelis-majelis seperti MUI Yang akan PGI PHDI Penghutu Dan semua bergabung Sama kita semua merayakan ini Karena dari Katolik juga ada Dan sangat luar biasa Kami sangat bangga Kesatuan daripada umat Sumatera Utara Itu bisa bersatu Itu sangat luar biasa Dan acara ini ada kegiatan rutin Dan kami berharap bahwa tahun depan Sesuai apa yang disampaikan ke Pemimas Dan juga disampaikan oleh Suhu Maha Guru kami Kita berkinginan membuat Waisakli yang dibahar Mudah-mudahan pemerintah Provinsi dukung Pemerintah Kabupaten Kota Juga dukung Dan ini bisa menjadi satu kekuatan Membangkitkan Daripada Persatuan Kalau sudah terbentuk persatuan Antara umat bergama Maka Kita aman Investasi bisa masuk Bisnis bisa batuk Dan kebahagiaan Masa Sumatera Utara Bisa sangat baik Sementara itu Kabupaten Khabit Bin Mas Pembimbing umat Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Budi Sulistio Berharap Agar peringatan Waisak Jangan dijadikan sebagai Seremonial saja Tetapi bagaimana Bisa membawakan diri Lebih baik lagi Melalui transformasi kebaikan Sesuai ajaran Buddha Memperingati perayaan Tri Suci Waisak Harus semakin lebih peduli Terhadap lingkungan Sekaligus berkontribusi nyata Dalam kehidupan bermasyarakat Melalui transformasi diri Ke arah yang Lebih baik tentunya Berdasarkan ajaran Dan nilai-nilai Agama Buddha Sehingga dengan demikian Umat Buddha akan memperoleh Kemajuan batin Setingkat demi setingkat Dari waktu ke waktu Kemudian juga saya berharap Kepada seluruh Umat Buddha yang ada Di Sumatera Utara Agar selalu Peduli kepada Lingkungan sekitar Saling bantu-membantu Bagi kita yang beruntung Harus menolong yang Mereka kurang beruntung Sehingga dengan demikian Umat Buddha memberikan Kontribusi yang nyata Untuk kehidupan Masyarakat Tentunya Saling membantu Ekonomi yang kekurangan Dan kami berharap juga Waisat ke depan Bisa dilakukan Secara lebih Meriah lagi Karena Mungkin Nanti di tahun depan Covid-19 Akan semakin Tidak ada Dan kami berharap Nanti bisa dilaksanakan Di Candi Bahal Portibi Padanglawas Utara Ya pemirsa informasi Yang baru Anda saksikan tadi Sekaligus menghairi jumpa kita Pada sore hari ini Kami ucapkan terima kasih Atas kebersamaan Dan juga perhatian Anda Saya Muhammad Azril Nasution Dan saya Nur Hasanah Tetap patuhi protokol Kesehatan pemirsa Dengan memakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Di air yang mengalir Indonesia pulih karena aku Indonesia pulih karena kamu Indonesia pulih karena kita Selamat sore Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa